Pakar hukum pidana, Abdul Fitchkar Hajar mengkritik penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016 Kementerian Perdagangan. Abdul menilai kejaksaan agung, kejagung, keliru apabila menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka hanya karena memberikan izin impor gula. Ia menganggap izin impor gula sudah menjadi kewenangan Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendak kala itu. Hal itu diungkapkan Abdul dalam wawancara bersama Tribun News pada Rabu, 30 Oktober 2024. Selain itu, Abdul juga menyebut kebijakan pejabat publik tidak bisa dipidanakan. Menurutnya, keputusan kejagung menangkap dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Ia berpandangan, kebijakan yang dikeluarkan seorang pejabat publik dapat dipidanakan apabila terdapat unsur gratifikasi atau suap di dalamnya. Sementara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula ini, kata Abdul, kejagung belum mendapat informasi terkait aliran dana ke Tom Lembong. Sekali lagi, Abdul menilai keputusan kejagung keliru menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar memastikan tak ada unsur politik dibalik penangkapan kokepten Timnas Amin ini. Kohar menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula ini sudah berjalan cukup lama. Kohar juga mengatakan pihaknya telah memeriksa 90 saksi terkait kasus ini.